Hai co-friends, pada soal ini kita bisa mengetahui titik puncak dari parabola yang kita punya dengan melihat pada grafik yang ada. Jika kita lihat, maka titik puncak dari parabola tersebut adalah 1,5. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa koordinat dari titik puncaknya adalah 1,5. Lalu kita harus ingat bahwa jika kita memiliki persamaan kwadrat dengan puncak, X puncak, Y puncak, maka persamaan kwadratnya akan menjadi Y sama dengan A dikali X dikurangi dengan X puncak dikwadratkan lalu ditambah dengan Y puncaknya. Sehingga jika kita tahu bahwa puncak dari parabola yang kita punya adalah 1,5, maka 1 di sini adalah nilai dari X puncak, sedangkan 5 di sini adalah nilai dari Y puncaknya. Sehingga persamaan parabolanya bisa kita tuliskan sebagai Y sama dengan A dikali dengan X dikurangi dengan X puncak yaitu 1, dikwadratkan lalu ditambah dengan Y puncak yaitu 5. Lalu untuk mencari nilai dari A, maka kita akan benarkan salah satu titik yang dilewati oleh parabola tersebut. Kita bisa lihat bahwa titik yang dilewati adalah 0,4, sehingga kita akan substitusikan nilai Y dengan 4 dan kita akan substitusikan nilai X dengan 0. Sehingga 4 akan sama dengan A dikali 0 dikurangi 1 dikwadratkan ditambah dengan 5. Sehingga 4 akan sama dengan A dikali minus 1 kwadrat atau akan sama dengan 1 ditambah dengan 5. Lalu jika kita pindahkan 5 beruas sebelah kiri, maka kita dapatkan bahwa nilai dari A akan sama dengan minus 1. Lalu jika kita substitusikan nilai A ke sini, maka kita bisa dapatkan bahwa Y akan sama dengan minus 1 dikali dengan X-1 dikwadratkan ditambah dengan 5. Lalu karena kita tahu bahwa titik P dengan koordinat minus 2, K terletak pada parabola tersebut, maka kita bisa substitusikan nilai X dengan minus 2 dan nilai Y dengan K. Sehingga K akan sama dengan minus 1 dikali dengan X atau minus 2 dikurangi 1 dikwadratkan ditambah dengan 5. Sehingga K akan sama dengan minus 1 dikali dengan minus 3 dikwadratkan ditambah dengan 5. Atau K akan sama dengan minus 1 dikali dengan minus 3 kwadrat atau 9 ditambah dengan 5. Atau K akan sama dengan minus 9 ditambah dengan 5. Sehingga hasilnya akan sama dengan minus 4. Jadi bisa disimulkan bahwa nilai K adalah minus 4 atau pilihan jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.